Sebenernya Ustadz Syam tuh gak suka belajar, tapi kok bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz gitu. Itu apa tipsnya tuh? Saya pengen tau juga tuh. Sebenernya kecerdasan tuh kan biasanya pekepintaran itu biasanya kan dikatakan kalahkan oleh ketekunan gitu. Saya termasuk bukan yang tekun gitu. Cuma cara orang tua kami membuat kami tekun adalah dibuat pesaing untuk kami. Contoh? Contoh, saya masuk pondok tuh gak sendirian, ada adik saya. Jadi selalu dibuat ada yang membayang-bayangi ya. Jadi subhanallah dibikin motivasi, dibikin pesaing untuk apa? Untuk semakin maju biar tekun. Kalau dikatakan tipsnya ya betah aja. Harus betah? Harus betah, dibetah-betahin. Pernah ngerasain gak betah? Waduh, hari pertama tuh udah nangis-nangis, tega banget nih orang tua gue nih. Karena kan masuk pondok tahfiz itu, waktu zaman saya tuh gak ada batas usia Mas Kadli. Jadi masuk ke pondok tuh ada yang udah kuliah, ada yang udah SMA, ada yang SMP. Kami ini masih SD. Kayak tega bener, orang udah pada gede-gede baru masuk pondok. Kami ini masih kecil gitu. Jadi memang enaknya pondok tuh setelah keluar sebenernya. 10. 2018